Dio Dava Syahdila Dio Dava Syahdila Dio emer Oza Sooko sempat curiga Jika Dio yang melakukan pembunuhan ini Karena sikapnya aneh Akhir-akhir ini Sebelum beristiwa pembunuhan Heri Riany pernah bercerita kepadanya Jika Dio anak yang boros Dan sering menghamburkan uang Uang yang diberi oleh orang tua Tidak jelas digunakan untuk apa Sementara itu guru mengaji tersangga Bernama Ahmad Anwari mengatakan Dio sosok yang baik dan berasal dari keluarga yang baik. Ahmad Anwari mengatakan sifat Dio berubah setelah lulus SMA karena jarang terlihat ke masjid. Dio juga sempat mengalami kecelakaan yang membuatnya kehilangan beberapa jari. Sejak kecelakaan tersebut, Dio tak pernah ke masjid bahkan saat sholat Jumat. Ia mengaku mengenal baik pelaku ketika masih kecil dan untuk saat ini tidak mengetahui kesibukan dan kegiatan Dio. Ahmad Anwari juga menyebut tak mengetahui pekerjaan Dio, namun ia pernah memiliki rencana untuk mencoba masuk TNI. PLT Kapolresta Magelang, AKBP Muhammad Sajarod Zakun, mengatakan hasil autopsi dan sisa barang bukti di TKP menunjukkan adanya upaya pembunuhan dengan memberi racun ke minuman para korban. Sejumlah barang bukti yang diamankan seperti 2 gelas minuman teh, 1 gelas es kopi, dan sendok untuk mengaduk. Ia menambahkan racun yang digunakan untuk membunuh satu keluarga ini mengandung zat arsenik. Sementara itu, Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Tengah, Dr. Sumi Hastri Purwanti menjelaskan, racun yang digunakan tersangka sangat mematikan. Menurutnya, jenis racun tersebut bekerja sangat cepat untuk membunuh korban setelah dikonsumsi. Ketiga korban diperkirakan meninggal dalam waktu antara 15 hingga 30 menit setelah meminum minuman yang telah diberi racun. Dr. Sumi menjelaskan cara kerja jenis racun ini sehingga dapat membunuh korban. Setelah korban meminum minuman berracun, racun tersebut akan masuk ke pembuluh darah dan mengakibatkan beberapa organ tubuh korban mengalami kerusakan seperti terbakar. Organ tubuh yang dapat rusak karena racun ini yakni tenggorokan, lambung, usus, hati, jantung, paru-paru, dan otak. Sementara itu, AKBP Sajarot Zakun menjelaskan motif Dio membunuh tiga anggota keluarganya karena merasa sakit hati atas perbedaan perlakuan yang diberikan orang tua, kepadanya, dan kakak pertama. Ia menambahkan Dio merasa sakit hati karena hanya ia yang diberi beban untuk membantu perekonomian keluarga, sedangkan kakaknya tidak. Berdasarkan keterangan para saksi, ayah Dio yakni Abbas sudah pensiun sejak dua bulan lalu. Sebelum AA Pensiun, ekonomi keluarga bergantung kepada gajinya. Namun setelah ia pensiun, mulai ada masalah di keuangan keluarga karena pengeluaran keluarga yang cukup tinggi. Dio dibebani untuk membantu perekonomian keluarga dan hal inilah yang menjadi motif pembunuhan. Terima kasih telah menonton!